Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita ke informasi berikutnya. Iva Rustiana, seorang ibu di Jember Jawa Timur yang tega menganiaya anaknya hingga tewas, akhirnya buka suara. Iva yang awalnya sempat berbelit-belit di hadapan polisi, mengaku kesal kepada anaknya karena sulit diatur. Inilah Iva Rustiana, seorang ibu rumah tangga di Jember Jawa Timur yang tega menghabisi anak kandungnya sendiri. Iva hanya tertunduk lesu ketika polisi berulang kali memeriksanya. Ya, pemeriksaan terhadap Iva terpaksa dilakukan berkali-kali karena ia kerap berbelit-belit ketika dimintai keterangan oleh polisi. Di hadapan penyidik, Iva mengaku tega menganiaya anaknya hingga tewas karena sulit diatur. Kejinya, penganiayaan terhadap RS, bocah enam tahun yang dilahirkan dari rahim Iva, sering mendapat kekerasan dari sang ibu. Iva pun kini hanya bisa menyesal dengan perbuatan keji yang telah ia lakukan. Jekil karena apa mbak awalnya? Karena berak, gak pernah ngomong. Berak? Terus setiap kali dia berak berarti dibukul gitu? Enggak. Terakhir yang bukul di kapan? Kapan hari dan sekarang? Sebelum sakit sesak itu? Sebelum sakit. Itu dibukuli di mana? Di dapur. Dapur terus? Udah. Dapak kek apa itu mbak? Dapur lidik. Sampai muntah-muntah itu di kamar mandi? Enggak tahu kalau emang salah muntah-muntah. Itu bagian mana itu yang dibukul di sini? Kaki. Terus? Tangan. Punggung juga? Punggung gak. Mbak Eka menyesal gak? Sangat menyesal. Kini kasus kekerasan ibu terhadap anak kandung ditangani Satuan Unit Perempuan dan Perlindungan Anak, Satreskrim Polres Jember. Tersangka dijerat pasal 76 tentang perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Kumbang Ari, Metro TV.